Oke, kembali lagi di B Channel, sekarang saya berada di dalam Suzuki Vitara, yang di Eropa dikenal Vitara, tapi di Jepang ini namanya Escudo, ini sporty banget di tengah, ini bukan kisi AC tiga-tiganya, ini jam analog, list warna silver, ini senada eksterior, head unitnya dia udah aftermarket ya, Pioneer, finishing di kiri kanannya black glossy nih, kayak SX4, S-Cross, Hazard, AC-nya tapi kalau SX4, S-Cross jadi DM udah dual zone, disini dia belum dual zone, single zone, tapi digital auto climate, jadi ini kayak SX4, S-Cross Indonesia ya, masih single zone, tapi digital lengkap dengan front and rear debugger, pengatur arah semburan juga lengkap, auto climate juga, di bawah sini ini dummy ya, yang ini power outlet, dia di Jepang serikas, dia ada heater seat, bisa panas sisi kursi driver dan perumpang depan, ini dia, transmisinya dari sini dia belum ada mode tiptronic, tapi dia pedal safe, ini sporty juga nih, stitching warna merah, ini mode 4WD-nya, all grip, sport atau snow, atau bisa auto, bisa juga differential lock, di bawah ada 2 buah cup holder, part brake-nya belum elektrik ya, armrest, dia kulit, disini raci penyimpanan, tapi belum ada, 4A, ini cuma dummy aja, dan ini dia armrest-nya sliding juga, bahannya kulit ya, joknya ini kombinasi, yang disini fabric, disini kulit, sticking-nya warna merah, seatbelt dengan high adjuster, handgrip modal retract, sun visor penumpang depan, lengkap dengan vanity mirror dan lampu, disini ada lampu baca, sepion tengahnya auto dimming, dan sun visor sisi driver, lengkap dengan vanity mirror dan lampu, tapi belum ada panoramik, bahan dashboard disini dia, art plastik ya, disini-sini yang bagus nih, aluminium beras, raci dia soft opening, ada backlight-nya juga ya, nah ini ada backlight-nya, oke, untuk steer, mirip Suzuki lainnya, di kiri ini audio steering switch, di kanan ini cruise control, finishing-nya silver, dijahit kulit, stitching-nya warna merah, saklar headlamp dia auto, pedal shift di kanan untuk menaikan, di kiri untuk menurunkan, saklar wiper juga auto, lengkap dengan intermittent, dan MID-nya sayangnya belum full color nih, kayak gali noise bag, ini rata-rata kecepatan, real-time konsumsi BBM, rata-rata konsumsi BBM, ini range ya, dan yang di atas itu ada outside temperatur jam, dan ini untuk trip, pengaturan steer lengkap, tilt telescopic, dan disisi ini juga dia, finishing-nya aluminium beras, kasi AC juga alisil, merah, pok lamp, vehicle stability control, heel descent control, idling start-stop, ini ada forward collision mitigation, engine start-stop, button, laci penyimpanan, pedal-nya juga dia sporty ya, aluminium, nah ini tuas untuk pembuka kap mesinnya, ini Escudo, di Jepang, dia ada, ini, puas pembuka tanky, joknya masih manual, lengkap dengan high register, power window, auto, cuma sisi driver, lengkap dengan window lock, power door lock, electric mirror, dengan electric retract, door handle chrome, disini bahannya sweat-nya nih, bagus, halus, armrest-nya disini kulit, dia top fat, list silver, dibawahnya ada cup holder, door pocket, dan speaker, ada smart key juga, spionnya unik warna silver, dengan clean spionnya, disini juga ada ornamen chrome nih, walaupun ini cuma ornamen aja ya, nggak bolong, auto, ban-nya dia menggunakan continental, dengan profil ban 2155R17, 17 inches, finishing-nya black glossy, nih, projector-nya juga sama ada list warna merahnya, selada dengan eksterior, nah ini RL-nya, Mokeland, dari Suzuki Escudo untuk mesinnya dia turbo 1400 CC tapi karena turbo dia torsinya 210 meternya setara mesin 2000 CC tenaganya 136 PS kodul ABSnya rongsi sudah dicet begitu juga kapasitas dan sudah ada perdama ini kalau masuk Indonesia nantep nih tapi sayangnya yang mau masuk Indonesia katanya varian yang setara beredar yang beredar di India yang lebih banteng dari ini ataupun juga dia di laptop dengan rupel warna silver senada dengan spionnya dia juga punya akses Smarty di sisi penumpang depan sekarang coba kita ke baris kedua di baris kedua di belakang kursi driver di belakang kursi penumpang depan di sini ada seatback pocket cuma biasanya di mobil Jepang di belakang driver enggak ada seatback pocket di sini enggak ada akomodasi apa-apa ya masih ada tonjolan garden dan karena ini juga all-wheel drive all-grip layout di belakang ini dia door handle trum di sini ada list silver cuma di sini full plastik ya di door trimnya tuh full plastik di bawahnya ada cut folder dan speaker untuk jok belakang juga kombinasi dia fabric di tengah dan kulit di tepiannya stitchingnya warna merah untuk seatbelt dia bukan di pilar C seatbeltenya ngumpet di belakang sini ini dudukannya jadi ini terlihat rapi hand grip di belakang dari track dengan hook kursi belakang saya enggak reclining ya jadi di sini nggak bisa reclining cuma satu posisi aja tapi bisa direbahkan rata ke bagasi headrest juga adjustable tiga-tiganya tapi di sini enggak ada armrest di belakang juga ada separator dan ini layout dari dashboardnya nah itu setirnya common part ya sama banyak Suzuki cuma kuat ini tengah ada bulatan tiga di atas jam analog di tengah dan juga finishing aluminium beras tadi ACnya masih single-gold dan juga belum ada panoramik Oke ini juga sayang ini full plastik cuma di sini diberi ornamen silver dan nggak polos banget rem belakang yang sakram antena model kursus dan di belakang ini nungkap dengan Highmont stoplamp rear debugger rear wiper cuma stoplampnya masih sederhana banget ya dia belum lgd masih bopram kita lihat bagasinya nah ini bisa terlipat 40 60 dan dibawah sini dia ada dua level ya ada dibawah lagi nah ini ini untuk toolkit dan banser di bawah sini dan juga di sisi kanan sini dia ada aku bagasi dan juga power outlet di sebelahnya oke di atas juga dia ada separator di sisi bawah dia ada refleksor dengan nah ini kalau di tengah ini bisa dudukkan dari rear fog lamp oke nah ini desain dari belakang nanti ya bagian atas black glossy dengan bagian bawah body color belakang nanti ya belum power backdoor standar disini juga ada sensor markingnya belomnya Escudo kalau di Eropa dia Fitara aku udah nggak pakai grain lagi karena emang ini mengecil oke sekian video saya mengenai Suzuki Escudo JDM terima kasih sudah menonton ya 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 ya